halo guys welcome back to sylvia channel nah ini adalah berbagai macam dimsum yang kita pesen guys wow enak banget nih gak sabar buat icip-icip oke guys jadi di video kali ini kita mau mamingan kita kayaknya mau cari icip-icip kuliner lagi di kota bandung mau cari makanan atau kita mau main-main aja nanti pasti mau kura-kura oh mau kura-kura besok kita beli kura-kura ya buat konten channelnya hamis ya oke oke siap temen-temen sebelum lagi ke videonya jangan lupa di subs dan di yang kencang jangan lupa di subs di subscribe dan di like thank you so much channel barunya hamis ya namanya apa hamis hamis kalfani dairi thank you nah guys kita sekarang mau jalan-jalan emm enaknya kita icip-icip kuliner lagi atau jalan-jalan ke mall ya ya kita lihat nanti aja deh ini kita mau main nih guys mau main mau jalan-jalan tapi masih bingung mau main kemana nah ini ada telkom ini gasibu guys temen-temen kalo yang iya kalo yang apa namanya yang suka main ke bandung pasti tau gasibu itu tempat kalo dulu sih tempat olahraga ya tempat lari-lari gitu tapi sekarang gak tau ada yang masih ditutup kayaknya guys mudah-mudahan cepet selesai deh coronanya jadi kita bisa beraktifitas seperti biasa hamis lagi apa sih ganteng? gak mau biar mati hamis tuh mau ngelap mobil karena tadi bekas hujan nih dia ngelap dari dalem saya gak kau iii pemandangannya bagus banget guys ada mega ini sore hari ini kebetulan kita berangkatnya sore-sore jam limaan gitu jadi masih terang oke guys kita mau makan dimsum di deket ICB itu tempatnya ya hamis mau makan apa? mau makan dimsum 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 hehehe pesanan kita udah dateng nih coba kita lihat ya ini hak kau ini lumpiah kulit apa? ayam terus ini somai udang ini nori norinya kita pesan dua ini ini apa sih somai apa ya lupa lagi ini mozarella ini mozarella say selamat makan semuanya mantap mantap oke guys sebelum kita cobain dimsumnya kita harus bikin sambalnya dulu nih sambal dimsum aku mau bikin sambal dimsum ala aku ya ala silvia pertama-tama aku angkat dulu cabainya jadi aku gak mau kalau minyaknya terlalu banyak di cabainya aja yang banyak seperti ini seperti ini nah ini tuh sambalnya harus lebih banyak ya dibandingkan yang lain supaya lebih kerasa pedasnya gitu hot-hot gitu loh jadi kita pakai minyaknya jangan terlalu banyak kasih minyaknya aja cukup lalu kita pakai mayonaise dan finalnya kita campurin sama saus wuuh mantap lalu abis itu kita adukin deh wuuh mantap banget nih wuuh enak banget nih guys selamat makan semuanya nah pertama-tama aku mau cobain dimsum yang rasa rumput laut alias nori ini enak banget dimsum favorit jadi kalau kalian pesen dimsum kalian wajib banget mesen yang rasa nori karena rasanya enak banget sumpah ini tuh kayak apa ya kayak nori lah nih aku selalu tambahin sambalnya di atas jadi biar bener-bener kerasa hotnya spicy-nya karena ini super duper lezat lezat banget hmm enak banget guys wah selet deh lanjut kita ke apanya yang mozzarella hmm mozarellanya enak banget nih oke kita tusuk dulu kita aduk-aduk sama sambalnya jadi biar kebawa sambalnya enak banget nih guys mozarellanya itu ada di tengahnya jadi hmm yamin banget guys kalian yang lihat pasti udah tau dong ekspresi aku seperti apa karena aku suka banget dimsum disini tuh namanya tuh kak dimsum aku tuh sering banget makan dimsum disini dari semenjak gadis sampai sekarang karena emang rasanya tuh enak banget sambalnya juga mantul nah yang selanjutnya ini adalah dimsum rasa udang sama udang kalau gak salah tapi dia ada sedikit nori nya di atas-atasnya gitu nah sekarang aku cobain buat temen-temen ya kita langsung makan satu suap ya om nikmat banget aslinya enak banget tau pakai sambal sambalnya yang banyak pakai male on mes aduh kenikmatan yang luar biasa mantap mantap selanjutnya aku mau cobain yang somai kulit ayam ya kulit ayam itu enak banget panjang gitu itu pokoknya kalau mesen dimsum itu harus yang basah ya guys ya aku saranin kalau aku sih selera tergantung selera temen-temen sih tapi kalau aku sukanya dimsum yang basah guys kalau yang kering aku gak begitu suka kalau yang basah tuh enak banget semuanya endul sore endul takendul kendul ngunah hahaha yummy yummy nyam langsung aja mantap langsung lezat tosh lezat banget dan finally aku cobain yang paling gede nih ini apa ya namanya aku lupa buat ini guys tapi ini juga enak banget semuanya enak sih gak ada yang gatot jadi kalian harus cobain makan di Kak Dinsam ini tuh tempatnya ada di belakang masjid ITB gitu guys di kota Bandung harganya kalau jaman dulu waktu masih gadis tuh satu porsinya Rp13.000 kalau sekarang kemarin terakhir makan aku seporsinya itu Rp15.000 tapi ini gak mengecewakan bener-bener enak pokoknya harus cobain ini tuh enak kenyal dan bumbunya tuh pas banget gak lebay dan gak kurang aduh sampai belepotan kayak aku enak banget guys sumpah suwer pokoknya kalian harus coba ya bye-bye 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 bye-bye